Hai assalamualaikum Halo sahabat dimanapun berada ketemu lagi di channel 49 jika nilohan Hai nah sebelum saya melanjutkan video ini sebelumnya saya mohon maaf nih sahabat kalau tempatnya ini agak berantakan sahabat nah ini ada motor gitu kan Nah jadi ini waktu itu pernah dari sahabat kita sahabat project fish ya yang mungkin tongnya juga masih sama nih jadi ini pukul 1 dini hari sahabat nah ini saya bikin video jadi disini tadi saya baru selesai kebenah itu ceritanya sahabat Aduh cerita lagi jadi saya pers-pers dulu bikin akwarium Nah jadi disini akan saya ingin apa ya ngasih tahu nih sahabat bahwa FAM DSL series ya mungkin pelan-pelan sudah mulai tertata rapi lah Hai dan juga sebelum melanjutkan video ini seperti biasa sahabat saya ingin menyapa dulu buat sahabat-sahabat saya sahabat-sahabat subscriber mudah-mudahan saya dan sahabat selalu diberikan kesehatan Hai mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak Hai dan juga dimudahkan segala urusannya Amin Oke Oke sahabat langsung saja ya Jadi di video sebelumnya itu sudah pernah saya bagikan di video short Hai itu FAM terbaru VCL series nah jadi waktu itu saya punya PR sahabat jadi saya baru selesai bikin tank yang agak gede ya Nah itu ukuran satu meter dan juga ada dua tangan Nah itu saya ada cacing scooter ini sahabat jadi ini sebenarnya sementara doang sahabat ya Nah ini untuk posisi tank di atas ini ini rencananya udah saya susun sahabat Nah jadi rencananya ini akan saya taruh ikan mungkin kalau nggak indukan Hai ataupun ikan vieja simpilum Hai nah ini ikan vieja nya udah saya sortir ya dari beberapa waktu yang lalu udah pernah saya bagikan mungkin ini ikannya sudah pada gede-gede sahabat Hai dan juga ada yang pernah pertanya ya itu ukurannya berapa um gitu kan ini sudah ukuran size 15 apa sahabat 15 cm ya dan juga untuk jenis kelaminnya ini mudah-mudahan sudah ada ciri-ciri gitu ya nah ini tank ini saya khususkan buat veja simpilum yang waktu itu saya beli lewat online nah ini juga udah saya siapkan jadi ini maaf ya kalau ini saya isi dulu sahabat sayang lagi ngetes bocor atau enggak gitu kan nah ini belum jadi sebetulnya kan nah itu juga cacing kan tapi yang pasti nanti itu akan saya kasih ikan sahabat nah ini lanjut ya Hai jadi ini decil series cincu ya dengan dead monkey yang awalnya itu sama simpilum karena saya penasaran kan dengan lohan memang ada beberapa yang request ataupun usul gitu kan dan coba kalau sama lohan ya jadinya seperti apa kan Aduh suaranya agak serak-serak kali sahabat nah ini tank masih kosong dan juga ini tadi sahabat ini baru saya kuras ya jadi ikan-ikan yang dulu di sini yang dengan veja hybrid dengan head monkey ya ini udah saya kuras ikannya udah saya sorti lagi sahabat udah saya taruh dulu lah saya kumpulin gitu mau saya setting ulang nah ini juga dari cincu Ella series yang yang waktu itu di tank yang sebelah ini tempatnya juga masih kona ganti sahabat cuman ini apa rencananya saya taruh di sinilah yang agak khusus gitu loh nah ini bura kretsin ini juga yang paling menarik udah pada mutasi sahabat nanti untuk lebih lengkapnya saya ingin bahaslah di video-video berikutnya secara detail gitu kan nah ini kurayaknya juga ada yang pertanya kan ini saya upload di komunitas ini katanya dijual apa enggak terus lokasi dimana ini juga sebutnya rencananya saya udah menawarkan ke toko-toko ikan sahabat ya mungkin untuk mengurangi lah saya jual aja gitu kan nah oke sekarang kita lanjut sahabat nah ini juga sama baru saya kuras ini ikannya juga udah saya pindahkan dulu ini lagi saya gabungin sahabat ya nah ini tadinya ada cincu apa cincu Ella series sama Redepil saya pindah di sini sahabat nah akhirnya saya pindah lagi kan ke situ nah ini juga untuk atas ya ini baru datang ya setelah selesai baru beli sahabat tadi busa-busa gitu kan nah ini yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu adalah yang di atas itu itu adalah hasil anakan veja hybrid dan perot nah emang enggak begitu banyak sahabat nah ini ikannya udah saya taruh di sini nah terus yang di bawah itu mungkin enggak begitu kelihatan sahabat ya nah ini saya center gitu kan kalau yang ini hasil anakan veja simpilum dengan Redepil nah ini juga nih yang lagi saya tunggu-tunggu nih sahabat anakannya seperti apa gitu kan nah itu anakannya sudah usia berapa ya hampir 20 hari lebih lah waktu itu di tank ini sahabat nah ini masih ada nih tanggal 2 tuh bulan November ini jadi kalau ini saya kalau ngebreed ini tank khusus sahabat jadi tanknya agak kecil dan juga atas bawah gitu kan di sini kalau saya ngebreed itu khusus untuk tank penetasan saya di sini sahabat jadi nggak begitu gede-gede kan nah ini ini biasanya nih nah terus lanjut nah ini adalah RM saya yang warnanya juga udah merah gitu kan Hai udah mutasi sahabat udah berubah gitu kan nah itu juga ini sebetulnya masih sementara sahabat ya jadi ini tadinya ada ikan veja simpilum saya matikan dulu nih kelasnya Wah nggak gelap ya Nah jadi ini juga tadi barusan saya kuras tadi disini udah mulai saya sortir ikan veja yang simpilum ya yang bener-bener ada bakat eh ibaratnya sortiran lah yang pilihan saya sahabat nah ini tanya nih jadi eh ini sebetulnya masih sementara sahabat untuk kedepannya juga mungkin tanknya akan saya taruh lah khusus gitu loh yang pasti di sini sementara eh sesekat dulu sahabat sambil nunggu tanknya jadi ya yang baru saya bikin nah oke kita lanjut sahabat nah ini yang resin dengan bidas ini juga yang paling menarik adalah anakannya sampai sekarang masih dijaga sahabat tuh sahabat kalau pengen tahu nih tuh ini juga sebetulnya apa ya jadi iseng-iseng sahabat aduh iseng-iseng malah jadi itu kan tapi yang paling unik ya itu anakannya saya tinggal aja biarin katanya di asuh gitan sama ibu bapaknya mungkin untuk selebihnya ya akan saya bahas lah nanti di video-video berikutnya nah ini juga tank yang sementara juga sebetulnya sahabat ini eh ceritanya nih ada hasil kesortiran sahabat sampel lah jadi ceritanya mau saya bikin sampel ini yang resin kali redepil ya ini saya penasaran nih ini teman-temannya udah pada mutasi sahabat nah ini burayaknya paling eh kurang lebih 12 atau 15 ekor sahabat ini waktu itu saya pilih gitu kan nah ini juga nggak pakai erator ya ini dari kecilnya sahabat ceritanya nih ini ada dua nih dari kecil banget tanpa erator dia hidup sahabat nah itu juga anakan red chain nah yang paling menarik adalah ini nih sahabat nah ini adalah veja hybrid dan redmonkey nah cuman disini ada satu apa burayak ya yang dari om siapa namanya om jainal nih ini baru tadi sahabat saya sortir saya kumpulin dulu disini sahabat sebetulnya ini juga sementara ya dan juga ini kebanyakan perot sahabat nah ini perot nih perotnya ada banyak nih ntar saya sortir lagi sahabat nah untuk terakhir ini adalah tank yang paling baru sahabat tadinya ini adalah tanknya vieja simpilum yang waktu itu udah pernah saya bahas nah sekarang ini kenapa saya campur dengan anakan vieja hybrid dan redmonkey sahabat yang sebelumnya tadi udah saya di awal kan nah ini ceritanya saya kumpulin dulu sahabat nah ini ini sahabat bisa dilihat tuh ini juga yang paling menarik adalah kemungkinan hampir didomin di dominan ya kayaknya jadinya tuh bakal jadi vieja sahabat vieja hybrid gitu kan nah makanya ini sengaja saya saya taruh simpilum ini jadi supaya tahu sahabat nah jadi ada beberapa yang nah ini 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 ada hasil anaknya sendiri nah nanti juga ini kedepannya akan saya sortir keras lah tuh nah ini baru eh dua hari sahabat saya ini tank ini saya kuras kan saya kuras saya bersihkan di air nah ini ikannya udah saya taruh lagi damai gitu kan nggak berantem ya nanti kedepannya sih akan saya sortir lagi lah nah terus lanjut ini yang paling bawah nih sahabat nah ini adalah indukan-indukannya jadi ini juga ada beberapa ikan simpilum ya ini simpilum ini yang udah gede sahabat jadi sudah gede tuh dia muter-muter katanya sih itu bisa bisa dibilang ajang mencari jodoh sahabat aduh kayak polisi saja deh mencari jodoh nah menurut umkim juga itu ya bisa jadi sahabat kalau nanti sistem koloni gitu kan dia bisa milih-milih pasangan nanti sih itu sih saya bahas lah di video-video berikutnya sahabat nah ini adalah tank yang masalah ini khusus buat indukan-indukan nih sahabat jadi saya campur aja di sini nih nah jadi sahabat itu saja ya yang bisa saya bagikan di video kali ini ya ini mah sekedar info saya sahabat saya sibuk bikin akuarium gitu kan nata ulang farm saya jadi kedepannya mudah-mudahan di tahun tahun baru 2023 pam saya sudah jadi paling gak rapi lah gitu kan nanti ikan-ikannya sudah bisa siap hasil anakannya itu ya saya targetkan sih udah ada hasil gitu kan yang bisa saya targetkan buat sampel dan juga buat sahabat terima kasih banyak ya yang sudah menonton video ini sampai selesai ya mudah-mudahan video ini bisa berbagilah berbagi sesama penghobi berbagi sesama pecinta lohan itu kan dan juga ikan siklit lainnya dan juga buat sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya channel ini makin berkembang dan juga saya lebih semangat bikin konten-konten terbaru seputar farm saya dan juga buat para breeder tetap semangat jangan pernah mudah menyerah nikmati saja di setiap prosesnya karena kalau lehar dari kecil udah gede nah itu bisa mempunyai nilai kepuasan tersendiri sahabat sekali lagi saya tidak hebat saya tidak punya bakat kalau nggak hobi kita nggak hobi salam breeder salam satu hobi Assalamualaikum terima kasih terima kasih